Saya harap semoga proses pelaksanaan ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Ada 983 CPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Indi, kami dari kepolisian sudah memutakan ada beberapa tempat yang kami anggap kurang rawan, rawan dan sangat rawan berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemidu beberapa saat yang lalu sehingga penempatan personil kami, kami terpaksa sesuai dengan tempatnya ada satu personil yang menjaga 3 TPS, ya terutama TPS ini pasti akan berdekatan ke lokasinya kemudian ada satu personil yang menjaga 1 TPS dan ada satu TPS yang dijaga oleh 2 personil poli dibantu, dipetak oleh personil TPI juga kemudian disana nanti akan ada 1 TPS itu pasti ada linmasnya, 1 TPS ada 2 linmas makanya kami tadi juga memastikan bahwa selain personil poli yang ada di TPS-TPS tersebut keberadaan linmas juga siap melaksanakan proses pengamanan sampai dengan, terutama pada saat hari nanti, ya pada saat permintaan suara nantinya kemudian ya proses ini ya, proses dari awal sampai akhir demi memastikan proses ini berjalan dengan aman dan lancar kami melaksanakan koordinasi rapat berkali-kali ya bapak ibu-ibu sekalian, kita ketahui kami rapat dengan KPU, bawah seluruh dan bahkan kontin, penda, dan sebagainya tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali berkali-kali, ya tidak hanya tetap muka, bahkan ada lewat komunikasi via telpon ya, ada yang butuh percepatan misalnya ada logistik yang belum sampai ke tempat kita namun butuh kecepatan agar logistik itu sampai dengan selamat kita siap, bahkan hari ini gue pun kita siap ya, prosesnya kami raksudnya kami siapkan semoga pengamanan, pengawalan memastikan load sink tersebut sampai dengan selamat sampai di END begitu pula sampai di END kita juga sudah melakukan prosesnya kita ya, semoga pengamanan di budak logistik sampai saat nanti, ya, kita sampai berbicara dengan teknis 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 terkecil saat nanti pergeseran nah, pergeseran logistik, ini tadi itu juga penting pergeseran logistik dari wilayah kota ini, ya, kawupaten dan logistik kawupaten, sampai ke PPK ya, sampai nanti dari PPK ke PPS ya, ini sudah kita rapatkan semoga kelasan yang nanti tidak ada pengisaran ya, seandainya kita sudah predisi ada beberapa kendala kita bicarakan di awal sehingga kita bisa mengantisipasi kendala tersebut ya, kami dari kepolisian sangat ingin ya, sangat mendukung agar proses pelaksanaan ini berjalan dengan aman dan lancar kita membiasakan diri dari pencegahan terus anainya, ada beberapa hal teknis yang kurang setelah bicarakan dari awal jangan sampai pada saat hari-hah ada kendala atau ada misproseksi beda pemahaman sehingga malas tibul konflik di lapangan itu yang tidak kita maaf kalau seringnya misalnya ada beda pendapat ya, contoh kecil contoh kecil misalnya ada orang yang belum direkam atau sudah direkam KTP-nya ya, sudah minggu di perekaman di KTP yang bersakutan belum memiliki KTP fisiknya kemudian dia sudah mengikuti perekaman di KTP kemudian, namun dia tidak memiliki fisiknya dia hanya dibekali biodata yang akan diberikan oleh disitu capir apakah ini diperbolehkan atau tidak nah, ini contoh kecilnya harus punya pemahaman yang sama baik dari tingkat atas tingkat berupaten tapi tingkat berupaten